Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dengan TNI Angkatan Laut yang sangat terang. Selanjutnya, Kasal diagendakan akan menerima audiensi dari Kuartir Nasional untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Jampurin Nasional Gerakan Pramuka 11 Tahun 2022 mendatang. Dari Wismalang, lalu Jakarta Pusat berikut-libutan selengkapnya. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi, selaku pimpinan Asosiasi Penambang Nickel Indonesia atau APNI, dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mendatangi Kasal. Laksamana TNI Udomar Gunung di Wismalang Laut Jalan di Penogoro No. 48 Jakarta Pusat. Komjen Polisi Purnawirawan Nanan Soekarna, selaku Ketua Umum APNI, sebagai kepengurusan baru periode 2022 hingga 2027, beserta Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nickel Indonesia. Bertemu dengan Kasal dalam rangka Silaturahmi sekaligus berdiskusi seputar operasional nikel khususnya melalui transportasi laut, dan pengaruh nilai tambah industri olahan nikel beserta prospek dan benefit bagi perekonomian nasional. Sesuai dengan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, TNI adalah alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam operasi militer selain perang, TNI bertugas untuk mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan nasional, termasuk nikel berikut hasil olahannya. Sementara itu, kegiatan yang dihadiri pejabat utama Mabesal ini, juga dilanjutkan dengan berdiskusi dengan Pengurus Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yang diketuai Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso, untuk berdiskusi sehubungan dengan KASAL selaku anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, khususnya Saka Bahari. Pertemuan ini juga membahas kesiapan pengurus dalam rangka menghadapi event lima tahunan, yakni Jambore Nasional ke-11 Tahun 2022 pada bulan Agustus di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, yang diikuti lebih dari 11 ribu peserta dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan rencana kegiatan Jambore Nasional yang ke-11, Cibubur, tanggal 14 Agustus sampai dengan 21 Agustus. Di mana dalam hal ini ada keterlibatan Saka Bahari, di mana juga ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan nanti di Pramuka, di Jambore itu, maka saya mohon dukungan dari Pak ASAL berkaitan dengan kegiatan Jambore nanti, di mana keterlibatan dari KASAL dengan Saka Bahari, bahannya nanti akan aktif di dalam kegiatan Jambore itu. Berarti itu yang kita lakukan.